bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur surya jati syukur alhamdulillah kali ini kami mencoba untuk menelusuri sekaligus mengungkap tentang makam waliullah yang ada di japanan yakni keageng penanggungan atau sayyid yahya siapakah beliau kita akan coba untuk menelusuri melalui jalur mediumisasi yang biasa kami lakukan oke kali ini kami sedang berada di makam beliau lokasinya tidak jauh dari jalan raya dan juga tidak jauh dari pasar kejapanan gempol pasuruan tempat ini pernah dikunjungi oleh beberapa tokoh salah satunya yaitu presiden abdul rahman wahid atau biasa dikenal dengan nama gustur ya beliau sayyid yahya ini masih minim sekali informasi jati diri beliau dari mana asal usul beliau kemudian siapa orang tua beliau dan seperti apa kira-kira awal perjalanan beliau kenapa bisa sampai ke tempat ini karena minimnya cerita tersebut kami akan mencoba untuk mencari tahu melalui jalur mediumisasi dengan berkomunikasi dengan khotam yang mengikuti beliau ketika masih hidup dan juga adanya beberapa mitos mengatakan bahwa dulunya banyak sekali ketika ada burung maupun hewan yang melangkah melangkahi makam ini konon katanya burung tersebut atau hewan tersebut akan meninggal karena keagungan ataupun karomah beliau oleh sebab itu beliau ini dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai seorang waliullah ketertarikan kami tak hanya disitu saja melainkan nama beliau yang merujuk pada sebuah gunung yakni gunung penanggungan membuat kami juga menjadi semakin penasaran apalagi beliau ini memiliki keturunan yang juga berada di daerah sekitar sini nah untuk sosok beliau ini kami mendapatkan sketsa beliau kami sketsakan melalui apa ya secara spiritual secara spiritual kami dapatkan gambar beliau dan ini kami sketsakan oke untuk mengetahui kisah dan juga cerita beliau untuk itu terus pandang layar hp anda jadi surya jantai selamat mengetahui selamat mengetahui selamat mengetahui mas Denny mau kesana monggo ataupun dari mungkin butuh kesana mungkin biar tahu kondisinya disana disana ada beberapa sosok toko kok sepertinya sudah menunggu ini ditunggu ini aman ya mas aman insya Allah aman oke tadi kali ini Mas Lini akan mencoba untuk mencari tahu ataupun menggali informasi tentang kotam-kotam atau kondisi kaib di Ki Ageng Penanggungan Ki Ageng Penanggungan atau biasa saya sebut atau saya kenal itu Kanjeng Sunan Penanggungan ya beliau seorang sunan juga tapi nanti akan kita cari tahu nanti dari Mas Denny dan sedikit informasi tentang Ki Ageng Penanggungan ini untuk sejarah beliau masih simpang siur ya masih belum banyak yang tahu dan nanti kita akan coba untuk menggalinya kita akan tanya-tanya ke kotam-kotamnya yang mendamini tadi saya juga sudah bersiarah ke tempat beliau lokasinya berada di Japanan ya Japanan, Kecamatan Kempol Pasuruan Jawa Timur jadi ada Ki Ageng Penanggungan mungkin kalau sekarang sudah bisa dicari di map ataupun di Google untuk informasi tentang beliau kalau nama asli Bilau sendiri Insya Allah namanya Syed Yahya untuk asalnya sendiri kita juga belum tahu dan kemungkinan berasal dari mungkin area Surabaya atau area lainnya dan kemungkinan besar kan dari utara utusan-utusan daripada para wali untuk memperlebar area dakwahnya dan mungkin Ki Ageng Penanggungan ini salah satu utusan entah dari Sunan Ampel ataupun dari lainnya dan ada kabar atau ada cerita bahwa beliau masih rapat dengan Ganjeng Sunan Ampel maka beliau juga digelari dengan nama Syed Yahya seperti itu nah untuk untuk sosoknya sendiri ini kan belum ada ya belum ada yang mengetahuinya mungkin di gambar atau di Google itu juga belum ada nah ini saya punya sketsa wajah beliau akan saya tunjukkan nah Bismillahirrahmanirrahim ini Insya Allah sketsa wajah beliau ya Insya Allah nanti saya potong sudah nanti saya edit jadi beliau Insya Allah seorang wali Allah juga Masya Allah dan mungkin masyarakat yang tinggal di Gempol dan di sekitarnya juga jangan lupa untuk mampir berjarah kepada beliau karena beliau ini salah satu tokoh yang memiliki jasa di area Pasuran juga termasuk di area Gempol kemudian area Gempol ke Selatan termasuk di area Penanggungan Gunung Penanggungan di bawahnya jadi beliau terkenal dengan nama Keakeng Penanggungan atau saya kenal dengan Sunan Penanggungan karena beliau dulunya tinggal di daerah Gunung Penanggungan beliau berdakwah di daerah situ sehingga mungkin di masyarakat Mojokerto sendiri dan area Gunung Penanggungan mungkin juga apa ya juga penting lah atau mungkin apa ya Sunnah bukan Sunnah ya apa ya mungkin bisa dikatakan harus lah harus berjarah ke makam beliau atau bisa dikatakan itu bukan sebuah keharusan ya apa ya yang minimal pernah ke kemakam beliau lah sebagai orang yang memiliki jasa yang pernah berdakwah mengislamkan orang-orang di area Gunung Penanggungan seperti itu Alhamdulillah kemudian kalau mungkin ada yang pernah mendaki di Gunung Penanggungan di atas puncak Gunung Penanggungan itu itu ada sebuah makam bernama makam Syekhmat Sayati atau Sayati kalau tidak salah itu termasuk dulunya murid daripada Geagang Penanggungan tapi disitu bukan makam itu petilasan saja di atas puncak Pawitra yang saya ketahui seperti itu informasinya beliau masih murid daripada Geagang Penanggungan Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang di gubuk saya ini oke perkenalkan nama saya Eko dan sebelumnya mohon maaf telah mengutus murid saya ini untuk mengundang Anda maksud dan tujuan kami yang pertama ingin silaturahmi dengan Anda kemudian yang kedua ingin tanya-tanya tentang beliau kiageng penanggungan nah sebelumnya kalau boleh tahu dengan siapa ini saya berkomunikasi Syed Royani Syed Royani benar ya Syed Royani ya oke Masya Allah tapi waktu pulau siara ini semara pulau tiang betak-betak ini oke Masya Allah kemudian kalau kalau nama asli beliau siapa apa benar Syed Yahya itu iya ya tapi ada yang mengatakan bahwa beliau dulu dikenal dengan Sunan Penanggungan nampak benar yang merangkong kuasai daerah Penanggungan oh daerah gunung itu ya gunung penanggungan ya berarti dulunya beliau dikenal oh seperti itu ya justru tidak di japanan sini ya dulunya tidak ya di gunung penanggungan sana pindah di oh pindah di sini di sini penanggungan sudah tua oh berarti dulu berda'wah di daerah Penanggungan sana mbak ya iya oke Masya Allah tapi ee dulunya beliau ini berda'wah di jaman siapa mbak apa sesudah Sunan Apel atau di jaman siapa kira-kira oh asalnya kacang Sunan Apel oh asalnya dari Sunan Apel masa masa muda masa mudanya ya di Sunan Apel apa masih kerabat dengan beliau murid ya eh berarti bukan ada garis daerah ada garis saudara atau keluarga masih ada ya ya karena juga masih bergelar Syed ya iya oke Masya Allah eh namanya di syadat siapa nanggungan eh namanya di syadat siapa nanggungan ha sayyat siapa nanggungan sayyat siapa nanggungan rohyani 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 murid ngomongan bari iya 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 masyarakat rohyani anda mengenalnya mengetahuinya maksudnya tidak ya iya memang waktu eh beberapa waktu yang lalu mungkin satu bulanan saya pribadi kan juga berdakwah menyiarkan agama Islam ini juga melalui cara kami termasuk dengan cara seperti ini kemudian saya pribadi juga sempat bertarung mengalahkan puto-puto di daerah sini juga di daerah saya cumber sana nah puto-puto yang saya tumbangkan itu eh ada yang laporan lah ke rajanya sehingga rajanya yang dikayangan yang dinamai Rojokolo itu turun marah-marah dia bahkan kemarin juga sempat dibantu oleh eh beberapa eh kaib seperti naga giri keibadar juga dari Cirebon Pangeran Sutono juga ikut membantu oke tapi mereka juga membawa pasukan yang banyak sehingga kemudian saya diberikan saran oleh eh seh maulana yusuf untuk mengumpulkan pasukan aku mau jadar orang geleng rewati oh anda hmm berhubung muridmu nyebut jeneng SMA maulana yusuf iya beliau juga kemarin hadir kesini kami diberikan saran oleh beliau Alhamdulillah 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 oke Masya Allah mungkin semua ini apa ya diniatkan sama-sama untuk menekakkan agama ini saya pribadi sebenarnya juga tidak berharap untuk meminta bantuan ke bangsa anda saya lebih pasrah bertawakal kepada Allah untuk masalah ini namun bisa dikatakan tidak hanya pasrah saja kita juga harus ada tindakan lain namanya bertawakal itu tidak hanya berserah diri tapi juga harus mengumpulkan kekuatan saya berdoa ya Allah apa apa tidak apa-apa ya ini saya berdoa ya itu saya pribadi juga tidak mengandalkan sebangsa anda saya saya utamakan doa kepada Allah Alhamdulillah karena ini saya lihat juga beberapa utusan dari buto itu sudah mulai wira-wiri ini mungkin di waktu yang tepat saya akan menghadapinya oh ya 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 oke Alhamdulillah ya ya Terima kasih sebelumnya ya anda sendiri juga berasal dari bagdad sana ya 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 Tapi anda juga kenal ya dengan beliau ya, Sheikh Maulana Yusuf Ya Allah ngebut jenangnya Agung Maghrabah Galmoro Baru pemaham muridmu ngebut jenangnya Sheikh Maulana Yusuf Anda sendiri punya hubungan dengan beliau? Sekuru Oh Sekuru anda ya, oke Masya Allah Juga kenal dengan Sheikh Maliki di Syed Arif Sekurapura Dan Tok Dalang itu Kok kenalkan hampir awam? Ya, kami sempat berinteraksi dengan beliau lah Dengan tokoh-tokoh dari Bagudan Termasuk ini juga ada Juga dari, mungkin dari sana juga ini Ya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya, aku bakal itu tak ngelaku Oke Nah, kemudian Apa benar sosok Mohon maaf ya, ini saya tunjukkan foto Apa benar keageng penanggungan itu seperti ini sosok beliau? Ya Ya Ya, seperti ini ya Masya Allah Mirip Mirip ya Masya Allah Saya simpan ini Karena yang punya ini cuma saya ini Tidak ada yang tahu sosok beliau seperti apa ini Jadi ini yang punya saya ini Saya saja ini Alhamdulillah Ya Tapi, turunan-turunan beliau apa juga masih ada? Ya Semuanya baru Baru nyebar Baru nyebar ya Apa juga Mbah Wiroh atau Syed Abu Naim itu juga masih turunan beliau itu? Ya, termasuk Oh, itu termasuk ya Oke Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian Ada mitos di makam keageng penanggungan itu Dulu kata masyarakat ya Kalau ada burung lewat di atas itu Di atas makam katanya jatuh Ya Ya Itu karena Karamah beliau atau karena sosok gaib Saking keagungan Saking keagungan beliau ya Ya Masya Allah Karamah beliau Jadi Burung-burung yang lewat di atasnya itu seolah-olah Tidak sopan ya Ya Sehingga Mereka terkena Menjatuh Masya Allah Masuk di Mbah Wiroh sendiri juga seperti itu Ya Ngomong saya Kepandung saja Masya Ya 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 Rapat Sebenarnya Ya Lebih baik mendekatkan diri di masjid Begitu ya Ya Nah itulah Saya pribadi juga punya tujuan dakwah Punya sebuah sanggar namanya Sanggar Adil Ong Punya misi namanya Suryo Jati Suryo Pepadang Jati yang benar Berarti memberikan cahaya atau pepadang yang benar kepada orang-orang sesama muslim Ya Ya Itu Bangsa jin mau di jalur Eh Bangsa jin Naga sih Menungso Menungso Menungsonya para jalur ini Bangsa jin Ya Masya Allah Nah itulah Karena keterbatasan pengetahuan mungkin sehingga banyak orang yang meminta-minta ke bangsa jin Nah Setelah Ya Keliru semua itu Masya Allah Nah itu dakwah kami tujuan kami membenarkan jalan-jalan seperti ini Tempat-tempat yang sering digunakan ritual orang-orang Kemudian kami luruskan kami bongkar kebusukan cincin kafir itu sehingga banyak sekali cincin yang merasa tidak terima termasuk butoh-butoh itu Sehingga endingnya saat ini Rojokolo atau Rojokuto di Jawa Timur itu yang kemudian turun Seperti itu kira-kira kisahnya Ya Ya Bangsa lebar-lebar Oke insya Allah Mungkin Kemarin juga kami sudah diberikan petunjuk untuk kelemahan-kelemahan beliau Nanti ke depan mungkin bahkan saya tambah untuk komunikasi atau Meminta saran kepada Seth Jibril Ya yang diampel itu Awamu kok kenal KB Alhamdulillah semua karena Allah Saya pribadi tidak memiliki kekuatan ataupun kemampuan apa-apa Semua karena Allah Diberikan sedikit petunjuk oleh Allah Diberikan sedikit petunjuk oleh Allah Diberikan sedikit petunjuk oleh Allah Terasa sedikit sepi gitu Apabila mereka tidak tinggal di tempat itu Ah rasa 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 Iya Kenapa Banyak yang minta-minta gitu ya Iya Banyak yang mau bakar dupa ya Oke masya Allah Noko hijau yang ngali Noko hijau itu ya Oh itu dulu pernah komunikasi dengan saya itu Harimau putihnya itu juga Iya Ya memang Jadi Untuk saudara-saudara saya ya Yang saya muslim saya iman Jangan sekali-kali Kita Mengantungkan hajat kita di makam Ataupun mengantungkan hajat kita Kepada sosok Wali atau orang yang kita siaroi Cukup kita bersiaroh Berdoa Mendoakan yang meninggal Mendoakan Wali yang kita siaroi Seperti itu Cukup itu saja Kita berdoa Kita siaroh Untuk mengingat kematian Seperti itu Itulah tujuan siaroh yang pertama Tujuan yang kedua Kita untuk mengenang Atau Mendoakan sebagai jasa-jasa mereka Yang telah menyebarkan agama Islam Sehingga Saat ini Kita juga bisa Merasakan nikmat Islam Seperti itu Alhamdulillah Oke Mungkin saya ucapkan Banyak terima kasih Anda telah mau hadir Mungkin hari masih ada pertanyaan tentang Keagam Penanggungan Oke Kalau dulu di penanggungan itu Beliau itu di Di arah mana Kalau sekarang disebut itu Dulunya dakwahnya itu Atau pindah-pindah Ada kurang mengenal ya Mungkin ya Di penanggungan itu Yang lain Atau pindah-pindah Kalau sekarang Kalau sekarang Terima kasih Gidul Sebentar 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 Berarti Berarti Itu ya Apa Jadi ini Daerah yang untuk Ndaki gunung itu ya Oh Daerah situ ya Terus Dengan Syekh Ahmad Syahyadi Itu bagaimana Itu murid beliau ya Syekh Ahmad Syahyadi Ada pertanyaan Ada pertanyaan Di puncak gunung kan Cuman Kalau berdakwah disitu Dulu Pernah di Apa Pernah dihalang-halangnya Tidak Dengan Apa Oleh Penguasa pun Sama ya Sebenarnya itu ya Mungkin pernah interaksi dengan Itu Sang Yang Agni Sekarang beliau kan sudah muslim sekarang Alhamdulillah Tidak ngerti ya Sekarang beliau insya Allah sudah muslim Alhamdulillah Dan Ketiga Muridnya Di Gunung Arjuna Mulirang Itu juga sudah muslim Tinggal yang kera itu Kera putih itu Raja kera itu Trisaitro itu Itu yang Belum itu Aku harus pamer Oke Terima kasih Saya ucapkan banyak terima kasih sekali Dan mohon maaf Telah Mengganggu anda Oke Assalamualaikum Bismillah 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 Masalah Alayhi Syaitina Muhammad Bismillah Bismillah Minta Ku undangkan Apa Harimau Yang dulu menjaga di Mahkam Ki Ageng Penanggungan ya Saya ingin komunikasi dengan beliau Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Marjam나 terlalu dapat tanya-tanya oke sebentar mbak sebentar Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah oke oke selamat datang di tempat saya kami ingin mencari informasi mbak tentang kiagan penanggungan boleh ya kami tanya-tanya berkenan beliau ya karena tadi Syed tadi apa ya tidak bisa lama-lama boleh anda duduk mbak mungkin kita akan cepat tanya-tanya tentang beliau mbak saya sangat mengagumi beliau keagam penanggungan jadi saya ingin menggali informasi tentang beliau yang apa yang perlu terlalu banyak maka ini mudah-mudahan mudah 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 sendiri itu dulu dikenalkan Syahid Yahya itu marganya marga apa ya mungkin asalnya itu dari dimana asal beliau itu dari luar Jawa itu ya atau lahir di Jawa beliau dari Tufan ya kemudian mondok di Sinan Ampel itu orang tua beliau siapa mbak namanya siapa orangnya tidak tahu ya kalau anda sendiri berasal dari mana ujung kulon Oh dari ujung kulon nama anda sini apa boleh kami tahu tidak usah disini juga ada yang dari ujung kulon mbak ini dari laut merah itu dulu Anda juga dari sana Oh dari laut merah juga ya Masya Allah berarti anda kenal dengan Syekh Asim Bahadur ya tapi kalau anda sendiri betulnya mengikuti beliau dari keinginan beliau atau sejak kecil atau bagaimana ketarik Oh tertarik ya dengan amalan beliau ya enggak memang beliau dulu mengamalkan apa sehingga menarik anda itu amalan apa yang beliau amalkan itu ya itu putusnya Oh saya itu putusnya ya Terima kasih.